Pusaka Negeri Tahili Jilid 18. Dua orang lelaki masuk. Seorang sastrawan tua dan seorang tua bungku. Keduanya tak lain dari Kisyao Hang dan Kokun, dua dari keempat pengawalnya. Silakan duduk, akanku suruh pelayan menambah gelas, kita minum bersama titik. Tak usah. Chu Jiang terkejut mendengar nada mereka yang kaku. Kedua orang itu mengambil kursi dan duduk di sebelah Chu Jiang. Chiang Kun, kami hendak bicara dengan sungguh-sungguh kata Kisyao Hang. Soal apa? Sejenak memandang ke arah wajah membesi dari Kokun. Kisyao Hang berkata dengan tegas. Chiang Kun, maafkan hamba berlaku kurang hormat. Walaupun kedudukan Chiang Kun lebih tinggi, tetapi kami juga sama-sama menjadi menteri dan sama-sama mengemban tugas dari Kok Su, agar diam-diam membantu Chiang Kun. Dalam hal ini Chiang Kun tak berhak membunuh. Apakah tamu teriak Chu Jiang kaget? Apakah Chiang Kun tak tahu? Jangan menyebut Chiang Kun tidak, ini menyangkut urusan dinas. Aku benar-benar tak mengerti. Katakanlah yang jelas. Tiba-tiba Kisyao Hang berbangkit dan dengan deliki matu berseru dalam nada getar. Bagaimana kesaktian Chiang Kun, kami semua sudah mengetahui, kami bukan tandingan. Chu Jiang benar-benar bingung. Tetapi melihat sikap orang yang begitu serius dan tegang, dia anggap urusan tentu serius sekali. Dia pun berbangkit dan berseru. Sebenarnya apakah yang telah terjadi? Kok Kun juga berbangkit dan menyeletuk, kenapa sia-sia kami antarkan jiwa di Tionggoan, mati tanpa alasan apa-apa. Chu Jiang memandang kedua orang itu dengan tajam lalu berkata dengan syarat, aku tak jelas apa yang kalian katakan. Asal Chiang Kun mengerti sajalah. Kalian takut mati. Memang tugas ini penuh mengandung bahaya. Baiklah, kalian boleh pulang. Sebagai seorang biasa, tak mungkin takut mati. Tetapi mati harus yang jelas dan harus yang berharga, Kisyao Hang menyelutup. Berharga bagaimana? Kami memberanikan diri hendak mohon tanya kepada Chiang Kun, kata Kisyao Hang, apakah kesalahan Ong Kian sehingga menimbulkan kemurkaan Chiang Kun dan Chiang Kun lalu membunuhnya? Mendengar itu gemetarlah Chu Jiang. Apakah tamu serunya keras? Mohon tanya apa kesalahan Ong Kian sehingga Chiang Kun menghukumnya mati? Apa? Engkau, mengatakan aku membunuh Ong Kian? Apakah Chiang Kun menyangkal ini-ini apa buktinya? Silakan Chiang Kun lihat ini, Kisyao Hang mengeluarkan sebuah benda dan menyerahkan kepada Chu Jiang. Tangan Kisyao Hang gemetar keras. Sedang kokun yang menyaksikan dari samping pun juga tegang sekali wajahnya. Dahinya berkerenyutan keras. Chu Jiang menyambuti dan memeriksa. Ternyata barang itu seperangkat pakaian dan di atasnya tertulis huruf dari darah, berbunyi, Chiang Kun lah yang membunuh aku. Tulisan ini adalah tulisan tangan Ong Kian. Pada saat hendak kami kuburkan, baru kami menemukannya, kata Kisyao Hang. Dada Chu Jiang bergolak keras. Dia membuka kedok muka dan menunjukkan wajahnya yang asli. Tampak. Kerut wajahnya membesi dan dahinya berkerenyutan, bum. Titik. Tanda petik. Siapa yang membunuh Ong Kian dia menghantar meja sekeras-kerasnya. Kedua pengawal itu tergetar dan saling bertukar pandang. Chiang Kun, izinkanlah kami pulang lebih dahulu ke Tai Li. Tanda petik. Pikiran Chu Jiang penuh dengan berbagai persoalan. Dia marah dan sedih atas peristiwa itu. Di mana Ong Kian dibunuh tanyanya. Di luar kota Ho Yang Xia. Bagaimana kalian dapat menemukannya? Karena kami mendengar bahwa Chiang Kun muncul di pintu kota itu maka kami pun buru-buru menyusul. Mendengar itu Chu Jiang tahu bahwa persoalan itu memang tak wajar. Jelas dia tak melalui kota Ho Yang Xia. Tetapi sesaat dia tak dapat memberi penjelasan. Dan kalian menemukan Ong Kian sudah dibunuh orang? Benar, tubuhnya menderita 18 buah tusukan pedang. Bekas luka-luka itu menunjukkan kalau dari tusukan pedang kutung milik Chiang Kun. Apakah tulisan darah itu dia yang menulis Chiang Kun? Sekarang bukan saatnya berdebat kenapa? Orang luar tentu tak menyebut Chiang Kun kepada Chiang Kun. Diam-diam Chu Jiang mengeluh dalam hati. Peristiwa memang benar-benar aneh sekali. Chiang Kun, kami mohon diri, tunggu dulu. Wajah kedua orang itu berubah lalu mereka diam-diam bersiap-siap. Chu Jiang menghela nafas. Atas kematian Ong Kian, aku benar-benar sedih sekali. Tetapi aku mengatakan dengan sungguh-sungguh bahwa aku tak membunuhnya. Dan memang tiada alasan untuk membunuhnya. Harap kalian tenang dan marilah kita bicara dengan baik-baik. Dari kerut wajah kedua orang itu, tampak mereka tak mau percaya begitu saja kepada Chu Jiang. Empat huruf yang ditulis dengan darah itu menjadi bukti yang berbicara. Sekonyong-konyong sesosok bayangan menerjang masuk dan terus menyerang Chu Jiang. Karena tak menduga dan berlangsung dalam waktu secepat kilat, Kisyao Hang dan Kokun menjerit kaget. Tetapi Chu Jiang lebih cepat reaksinya. Ia condongkan tubuh dan menyambar pedang yang menyerangnya. Ah ternyata penyerangnya itu tak lain adalah Song Pak Liang yang menyaru jadi penjual obat tempoh hari. Dengan mata penuh bawa pembunuhan dan tubuh menggigil keras. Song Pak Liang memandang Chu Jiang dengan penuh dendam kebencian. Juara jago pedang, kalau engkau mau bunuh Song Pak Liang, bunuhlah serunya penuh dendam sinis. Chu Jiang tahu bahwa orang itu sedang dirangsang dendam kemarahan yang timbul karena salah faham. Percuma kalau mau membunuhnya. Ia dapat memaafkan tindakan orang. Sung Heng, tenanglah, soal ini tentu akibat salah faham. Akhirnya ia turunkan pedang dan berkata dengan ramah. Tetapi Song Pak Liang tetap penasaran. Salah paham? Adakah orang mati itu pada saat-saat terakhir dapat meninggalkan tulisan untuk memfitnah orang serunya sinis? Memang itu yang menjadi pokok persoalan, kata Chu Jiang dengan menahan perasaan. Kami ingin mendengar penjelasan Chu Yang Kun, seru Song Pak Liang. Sejenak menenangkan perasaannya, Chu Jiang pun segera berkata kepada kokun. Koh Heng, harap engkau menjaga di luar. Sejenak memandang ke arah keduarkannya, dengan kepala menunduk kokun segera melangkah keluar. Setelah itu barulah Chu Jiang berkata dengan tandas, dengan mengesampingkan peraturan, kok setelah menerima aku sebagai murid. Baginda Tong Hongya pun telah berkenan memberikan kitab pusaka sehingga aku berhasil memperoleh ilmu kepandayan. Tugasku yang utamayalah membereskan kawanan sipetianmu. Dalam rangka melaksanakan tugas itu saudara berempat telah memberi bantuan. Soal jabatanku sebagai Tintian Chiang Kun adalah dikarenakan harus menghadapi tantangan dari putra Raja Biau tempoh hari. Dalam hal ini ku harap saudara jangan terlalu menyanjung diriku. Tanda petik. Ucapan baginda itu bukan kata-kata kosong. Dan lagi telah disaksikan oleh sekalian menteri, tidak boleh dianggap sepele, kata Song Pak Liang. Chu Jiang tertawa hambar. Saudara Song baiklah, aku takkan membicarakan soal itu. Mengenal kematian Ong Kian, aku benar-benar tak pernah datang ke Huyang. Lalu bagaimana dengan tulisan darah itu? Marilah kita mempelajarinya dengan tenang, untuk mencari sebabnya. Chiang Kun, tetapi urusan bukan hanya yang itu saja, masih ada yang lain lagi teriak Chu Jiang terkejut. Apakah aku harus mengatakan satu demi satu silakan memberi keterangan. Sung Heng, kesabaranku ada batasnya. Sekali lagi ku minta engkau bersikap tenang. Dahisong Pak Liang berkernyut. Biarlah aku yang mulai bicara, kata Kis Yau Hong, kantor pengiriman barang Hong Tiong di Kota Wu yang pada suatu hari telah menerima pekerjaan untuk mengirim barang gelap yang harganya semahal pembelian sebuah kota. Barang itu terdiri dari sebuah barang permainan dari batu permata yang tak ternilai indahnya. Tetapi sebelum sempat berangkat mengirim, kepala perusahaan itu dan seluruh keluarganya besar-kecil berjumlah delapan orang, telah mati dibunuh orang. Oh, Siow Lim Semlo juga dibunuh di Kwi Chiu, siapa lagi? Ketua Partai Heng Sanpei mati di Cincang puterinya diperkosa. Lalu, masih ada lagi, tetapi tak perlu kami terangkan. Pokok, banyak sekali terjadi pembunuhan-pembunuhan yang amat keji. Semua itu Toan Kiam Jan Jin yang melakukan cuci yang mengertek gigi. Chiang Kun, kata Song Pek Liang dengan nada tergetar, menurut beritanya memang begitu. Dan banyak sekali saksinya. Kami pun pernah melihat sendiri bukti itu. Pernahkah Song Heng membayangkan bahwa kemungkinan ada orang yang menyamar sebagai diriku? Tetapi Ong Kian tak mungkin salah melihat diri Chiang Kun? Seratus hari lamanya aku berobat di Gunung Busan, kata Cu Jiang, seturun gunung, aku tak menyamar menjadi Toan Kiam Jan Jin lagi. Tanda petik. Soal itu hanya Chiang Kun sendiri yang tahu. Sejenak berpikir, Cu Jiang menatap Ki Xiao Hong, serunya. Yang menyampaikan berita tentang diri Long Simo itu adalah Ki Heng. Pada waktu itu bagaimana keadaan diriku? Peristiwa itu terjadi pada waktu Chiang Kun belum muncul di kota itu, jawab Ki Xiao Hong. Mengapa waktu itu engkau tak memberitahukan? Sudah sebulan lamanya kami mengikuti Long Simo. Pada waktu itu belum begitu jelas tentang peristiwa itu. Belum ada sebulan aku turun dari Gunung Busan. Ang Nio Chu dan Tian Put tahu menjadi saksinya. Ong Kian terbunuh lima hari yang lalu. Mendengar jawaban itu Cu Jiang benar-benar tak dapat membantah, ia kerutkan alis tak berkata apa-apa. Chiang Kun, kami hendak kembali ke Tahili dulu untuk memberi laporan kepada Kok Su, kata Song Pek Liang. Untuk sementara jangan kalian pergi dulu, mengapa? Tunggu sampai peristiwa ini jelas. Bagaimana tindakan Chiang Kun untuk membereskan soal itu? Mencari orang yang memalsu diriku, Song Heng menganggap tentu aku sendiri? Karena bukti memaksa kami tak dapat menduga yang lain. Hektometer, Cu Jiang menahan kemarahannya, tindakan musuh itu jelas mengandung siasat yang licik. Tujuannya tentu hendak membangkitkan kemarahan kaum persilatan terhadap diriku. Tentu musuh takkan berhenti sampai di situ. Kalau kita menyelidiki dengan sungguh-sungguh, pasti akan dapat menemukan jejaknya. Agaknya Kis Yau Hang lebih sabar maka dia segera membujuk kawannya. Sung Pek Liang. Song Heng karena Chiang Kun mengatakan begitu, bagaimana kalau kita ikut menyelidiki? Aku tak ingin mengubur tulangku di tanah Tionggoan, sahut Song Pek Liang dengan tegang. Mendengar sikap Song Pek Liang begitu kukuh, Cu Jiang menongkol sekali serunya. Kalau aku memang seperti yang kalian duga, perlu apa aku harus berbanyak kata? Bukankah saat ini juga aku dapat membereskan kalian bertiga? Kata-kata itu penuh mengandung keterbukaan hati dan kemarahan yang tertahan sehingga kedua orang itu terkesiap. Memang benar, jika mau, dengan mudah cuci yang tentu dapat membunuh mereka bertiga. Akhirnya Song Pek Liang agak kendor. Setelah merenung beberapa saat, ia berkata, Chiang Kun mudah-mudahan hal itu benar-benar suatu kesalahan faham. Memang sebenarnya suatu rencana busuk sekali. Kira-kira siapakah yang melakukan rencana itu siapa lagi kalau bukan orang gedung hitam? Lalu bagaimana tindakan kita? Kita berpencar menyelidiki. Hanya apabila kalian menemukan sesuatu, jangan sekali-kali menunjukkan diri biarlah aku yang membereskan sendiri. Karena berani melakukan pemalsuan itu, musuh tentu memiliki kepandayan hebat dan lagi tentu dikawal oleh anak buahnya. Baiklah, kami akan mohon diri EI, mengapa tak minum dulu? Lain waktu saja, Kisyao Hang dan Song Pek Liang segera mengaturkan hormat lalu melangkah keluar. Cu Jiang masih termenung di kursinya. Dia benar-benar tak menyangka kalau musuh akan melakukan rencana begitu. Memikirkan peristiwa itu, dia pun tak punya selera makan lagi. Dia memanggil pelayan, membayar kening lalu tinggalkan rumah makan itu. Saat itu jalan sudah ramai lampu-lampu menerangi seluruh jalan, orang tak putus-putusnya berjalan hilir mudik. Ramainya bukan kepalang. Dengan dandanannya sebagai seorang pedagang cuci yang berjalan pelahan-lahan. Pengah dia berjalan, tiba-tiba dia melihat pertandaan rahasia yang ditinggalkan oleh Sutaiko Jiu. Semangatnya bangkit serentak. Apakah dalam waktu singkat mereka sudah mendapatkan jejak musuh? Segera dia menurutkan pertandaan rahasia itu. Akhirnya dia tiba di ujung jalan yang sepi. Seorang sastrawan tua segera menyongsong kedatangannya, memberi hormat. Laut te, seru sastrawan tua itu. Sungguh beruntung dapat berjumpa. Tampaknya laut te berseri-seri tentu mendapat kemajuan dalam kehidupan. Sebaliknya aku ini tetap sastrawan yang tak berguna, nasib buruk titik. Sastrawan tua itu tak lain adalah Ki Xiaoheng. Dan Cu Jiang pun balas memberi hormat. Ki Heng, sudah bertahun-tahun tak berjumpa tetapi sikap Ki Heng masih tetap gagah seperti dulu. Gagah? Ha, 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 ha aku sih begini Rudin. Tetapi adakah tinggal di luar kota, entah apakah laute suka berkunjung ke sana? Ai, tentu. Baiklah, laute. Mari kita ke sana. Demikian keduanya segera berjalan menuju ke luar kota, tiba di luar kota yang sepi, barulah Ki Xiaoheng berkata. Kita bicara di pondok petani itu, hektometer. Setelah berada di gerumbul pohon bambu di belakang pondok, Cu Jiang terus bertanya. Apakah mendapat penemuan? Di kedai minum telah tersiar berita besar, kata Ki Xiaoheng dengan semangat. Berita besar apa? Waktu malam terang bulan, di biara Kang Sinbyo kira-kira limali di luar kota, Toan Kiam Janjin akan menantang ketua gedung hitam. Bagus. Kiranya kedua manusia itu sama-sama muncul seru Cu Jiang dengan gembira. Chiang Kun, kata Ki Xiaoheng, Toan Kiam Janjin dan ketua gedung hitam itu merupakan tokoh-tokoh yang paling menonjol dalam dunia persilatan dewasa ini. Kedua belah pihak sama-sama memberi pengumuman itu, tentu ada maksudnya. Harus menjaga akal muslihat jahat mereka. Ko Kun dan Song Pek Li yang sudah ke tempat itu untuk menyelidiki kebenarannya. Sekarang masih kurang berapa hari dari bulan Purnama? Tujuh hari. Cu Jiang memperhitungkan waktunya. Perjanjiannya dengan Ang Nyo Cu Yalah dalam empat puluh hari akan bertemu di kota Uyang. Apalagi harus membuang waktu tujuh hari, memang temponya terlalu mendesak sekali. Tetapi peristiwa pertempuran antara Toan Kiam Janjin dengan ketua gedung hitam juga sangat penting. Akhirnya ia memutuskan, akan menunggu pertandingan itu baru kemudian berangkat ke Gunung Tai Pasan. Baiklah, aku akan menunggu selama tujuh hari di kota, sebaiknya Chiang Kun jangan pergi kemana-mana, agar setiap waktu kita dapat bertemu. Tanda petik. Ya, aku tetap berada di rumah penginapan Guat Le Tiam. Tanda petik. Setelah itu mereka berpisah. Semalam ia tak dapat tidur karena memikirkan siapakah orang yang memalsu dirinya itu. Apa maksudnya? Dia menantang ketua gedung hitam untuk bertempur di biara Kang Sin Biyo. Juga perlu diselidiki. Adakah yang bertempur itu benar ketua gedung hitam yang asli atau palsu? Ayam berkokok, baru Chiang tidur. Ketika bangun hari pun sudah siang. Sehabis mandi, dia pesan makanan. Menunggu, suatu hal yang menyiksa. Apalagi Chiang harus menunggu sampai tujuh hari. Bagaimanakah ia harus melewatkan tempo selama tujuh hari itu? Jika dalam pertempuran pada bulan Purnama nanti, ketua gedung hitam yang asli benar-benar muncul, memang itu akan merupakan suatu kesempatan bagus untuk menuntut balas. Tetapi dia curiga, jangan-jangan hal itu hanya suatu siasat dari gedung hitam saja. Hanya satu hal yang membuatnya gerang ialah dengan perkembangan peristiwa yang begitu cepat, dapatlah kesalahpahaman Ki Xiao Hang dan kawannya hilang. Andai kata ketiga pengawal itu benar-benar pulang ke Tai Li, entah bagaimana nanti reaksi Baginda dan Gong Gong Chu terhadap dirinya. Teringat akan tulisan darah Hong Kian pada bajunya. Chu Jiang heran tetapi masih belum dapat memecahkan rahasia itu. Dengan kira bagaimana mereka dapat membinasakan Hong Kian? Padahal Hong Kian itu cerdas dan berkepandaian tinggi, masakan dia tak dapat mengenali Toan Kiam Jan Jin itu palsu atau asli. Kemungkinan satu-satunya ialah, Toan Kiam Jan Jin palsu itu sebenarnya tak mengenal Hong Kian. Karena menilik peristiwa pembunuhan ini seolah-olah Hong Kian tak diberi kesempatan untuk bicara. Dengan demikian Hong Kian tentu mengira bahwa Toan Kiam Jan Jin itu tentulah dirinya, Chu Jiang. Dan jelas pula bahwa Toan Kiam Jan Jin palsu itu seorang tokoh yang sakti sekali. Kamar Chu Jiang itu terletak di sebelah belakang dari bagian rumah makan. Dan kebetulan merupakan pertemuan antara dua buah kamar yang gelap dengan dua buah kamar yang diberi penerangan. Di depannya terdapat sebuah lorong yang mencapai ujung pekarangan. Bersih dan tenang. Sekonyong-konyong pintu gang dibuka dan muncullah seorang lelaki. Tuan, maaf, hendak mengganggu, siapa? Aku, pemilik rumah penginapan. Ada urusan apa? Hektometer, hendak berunding dengan Tuan, masuk. Seorang lelaki setengah tua mengenakan pakaian warna biru masuk ke dalam ruangan Chu Jiang. Ia memberi hormat lalu tertawa. Chuang sesungguhnya tak harus aku berkata begini kepada Tuan. Tetapi keadaan memaksa. Katakanlah. Maaf bagaimana kalau Tuan kami minta pindah ke lain kamar? Apa? Suruh aku pindah? Ai, ini, tetapi ruang gudang sebelah barak itu juga bersih dan tenang dan masih terdapat sebuah kamar yang terang serta dua kamar lagi. Mengapa aku engkau minta pindah? Maaf, karena tetamu yang hendak menginap di sini, tetamu. Ya, tetamu wanita. Apa wanita tak dapat tinggal di sebelah sana? Maaf, karena tetamu itu rupanya hendak melahirkan, mungkin kurang leluasa maka terpaksa aku minta maaf kepada Tuan. Kamar di sebelah luar juga. Chu Jiang mempertimbangkan. Karena ada tamu wanita yang hendak melahirkan, memang kurang leluasa kalau pakai kamar sebelah luar. Tetapi bagaimana nanti dengan Ki Xiaohong? Bukankah dia sudah berjanji kalau akan tinggal di kamar yang sekarang? Baik, aku akan pindah. Akhirnya ia berkata. Pemilik rumah penginapan itu sering tak mengaturkan hormat. Terima kasih atas kemurahan hati Tuan. Harap jangan terburu-buru, silakan makan dulu sebentar mereka tunggu juga tak apa. Tanda petik. Hektometer, dengus Chu Jiang. Dia tak membawa barang apa-apa. Hanya sebuah buntalan dan sebatang pedang kutung. Selesai makan, lebih dulu dia membuat tandasan di pada ujung pintu kamar itu. Setelah itu ia memang pelayan supaya mengantarkan kamar yang di sebelah barat. Tepat pada waktu Chi Jiang pindah kamar, sebuah tandu yang digotong oleh beberapa bujang perempuan turun di ujung pintu gang. Seorang nyonya yang berpakaian mewah turun lalu dengan kepala menunduk masuk ke pintu. Menilik gerak-geriknya dia tentu seorang wanita kaya atau istri dari orang berpangkat. Chu Jiang tak tahu rombongan wanita itu. Dia memakai sebuah ruangan besar yang terdiri dari tiga kamar. Tiga hari kemudian, datanglah Ki Xiaohang dengan membawa berita bahwa dari dalam dan luar kota, telah bermunculan banyak sekali orang persilatan. Ada yang tak diketahui asal-usulnya. Saat itu kota Isia benar-benar menjadi kandang dari Harimau dan Naga. Hari keempat dan kelima, yang datang makin banyak. Selama itu Chu Jiang tetap berada di rumah penginapan. Dia tak mau keluar. Hari keenam atau malam purnama kurang sehari, tetap belum mendapat hasil penyelidikan, siapa sesungguhnya Toan Kiam Jan Jin dan ketua gedung hitam itu. Karena kesal, timbulah keraguan dalam hati Ki Xiaohang, Sung Pak Liang dan Kokun bahwa sebenarnya tokoh Toan Kiam Jan Jin itu tak lain memang Chu Jiang sendiri. Chu Jiang sendiri tak kurang gelisahnya. Mengapa sampai sekian lama menyelidiki tetap belum memperoleh hasil suatu apa? Setelah makan-makan dan minum arak untuk menghibur kekecewaan hatinya, Chu Jiang lalu berjalan mondar-mandir di sepanjang lorong dang. Dia sedang menimang-nimang bagaimana besok akan bertindak. Dalam rumah penginapan itu juga banyak tetamu orang persilatan tetapi mereka tak memperhatikan diri Chu Jiang karena menilik pakaiannya Chu Jiang itu lebih menyerupai seorang pedagang daripada seorang persilatan. Ciri dari orang persilatan adalah sepasang matanya yang berkilat-kilat tajam. Tetapi apabila sudah mencapai tataran tinggi dalam ilmu tenaga dalam, dapatlah ia menyembunyikan sinar matanya sehingga tampak seperti orang biasa saja. Demikianlah yang dilakukan Chu Jiang untuk menghapus perhatian orang. Tiba-tiba dari balik sebuah jendela di ujung gang terdengar suara seorang wanita yang dikenalnya. Chu Jiang terkejut. Tetapi dia pura-pura diam saja lalu menyelingap ke arah jendela itu untuk mendengarkan lebih lanjut. Dengan hati-hati ia menghampiri jendela dan mengintai melalui celah-celahnya. Dari sinar penerangan dalam ruang itu tampak seorang wanita cantik dalam pakaian sutra sehingga dadanya tampak menonjol. Bukankah itu yang dikatakan rombongan tetam wanita oleh pemilik rumah penginapan? Mengapa dia tidak akan melahirkan? Hektometer, jelaslah sekarang. Karena hendak mengambil muka pada wanita cantik maka pemilik rumah penginapan itu meminta dia pindah lain kamar dengan merangkai alasan kalau wanita itu hendak melahirkan. Tiba-tiba wanita yang menghadap ke sebelah sana berputar tubuh menghadap ke arah Chu Jiang. Melihat wajah wanita itu, hampir saja Chu Jiang berteriak. Untung dia cepat dapat menekan perasaan dan hanya mundur beberapa langkah. Darahnya bergolak keras. Wanita cantik itu tak lain adalah Tiam Sunio, ketua dari perkumpulan wanita cabul Hoa Gwad Bun. Jika musuh lama bertemu, sudah tentu Mete menjadi marah. Chu Jiang tak sangka bahwa dia bakal bertemu lagi dengan wanita cabul di situ. Mungkin sudah takdir. Malam ini dia takkan memberi ampun lagi. Dia kembali ke dalam kamar dan menutup pintu lalu duduk bersemedi menenangkan pikiran. Jelas bahwa Bulim Senghut Sebun Ong itu berkomplot dengan ketua Hoa Gwab Bun. Jika wanita cabul itu berada di sini, tentulah Sebun Ong juga berada di sini. Jika benar Sebun Ong datang, ah, Allah Maha Pemurah dan Arwah Toa Suhengnya memang memberi restu. Dia pun mempertimbangkan untuk segera turun tangan ataukah tunggu setelah Sebun Ong sudah muncul. Tetapi karena menjaga Gengsi dan Sebun Ong tak mau datang pada wanita itu, bukankah malam itu dia akan kehilangan kesempatan baik untuk membasmiwa wanita cabul itu? Teringat betapa dulu ia hampir saja mati di tangan wanita cabul itu, mendidihlah darah Chu Jiang. Bunuh saja wanita itu. Akhirnya ia mengambil keputusan. Tetapi mereka terdiri dari beberapa pengikut. Kalau dibunuh dalam rumah penginapan itu tentu akan menimbulkan kegemparan para tamu lain. Sedang tetamu-tetamu yang menginap di situ kebanyakan orang-orang persilatan semua. Chu Jiang agak bingung memikirkan. Sampai lama belum juga ia menentukan care yang tepat. Karena kalau ia tetap bertindak dan akhirnya ketahuan siapa dirinya, tentulah kemungkinan dapat mengakibatkan peristiwa besok malam yang lebih penting. Karena siapa berani tanggung bahwa di antara tetamu-tetamu yang menginap di situ, tak ada orang-orang pihak gedung hitam? Tiba-tiba pintu diketuk orang. Siapa? Lao Teh, aku. Oh, Ki Heng, silahkan masuk. Yang datang itu Ki Xiaohang. Setelah duduk berhadapan maka Chu Jiang menanyakan maksud kedatangannya. Ah, tidak ada sesuatu yang penting hanya ingin saja, kata Ki Xiaohang lalu tertawa. Kemudian dengan berbisik berkata, besok malam kalau kedua pihak tak muncul, terpaksa kami akan kembali ke Tai Li. Chu Jiang terkesiap, ia dapat menyelami arti kata-kata Ki Xiaohang. Jelas Ki Xiaohang dan kawan-kawannya menyaksikan dirinya. Mereka menduga besok pagi kedua belah pihak tentu takkan muncul karena jejak Chu Jiang sudah ketawan. Dengan demikian masih berlaku tuduhan bahwa Chu Jiang ialah Toan Kiam Jan Jin yang membunuh Hong Kian. Ki Heng, kalau kalian memang hendak pulang aku pun tak dapat memaksa. Tetapi sebaliknya peristiwa ini dapat dibikin terang dulu. Tetapi kalau memang mereka tak mau muncul karena hendak mengatur siasat, silakan Ki Heng kembali ke Tai Li. Kami juga mengharap agar peristiwa ini dapat segera dibereskan. Apakah ada perkembangan lain? Tidak ada, kedua pihak sama-sama diam. Orang yang ingin menyaksikan pertempuran itu makin lama makin banyak. Bahkan ada yang datang dari tempat yang jauh. Memang kedua tokoh itu sangat menarik perhatian seluruh umat persilatan. Apakah sesungguhnya rencana mereka belum jelas? Apakah Ki Heng pernah melihat Bulim Senghut Sebun Ong muncul di sini? Mestinya dalam peristiwa sebesar ini dia tentu datang. Tidak. Aku bahkan menemukan sesuatu, apa? Yang tukar kamar dengan aku ternyata ketua Hoa Goat Bun Tiam Sunyu. Ah, lalu apakah laute akan bertindak? Tentu, tetapi khawatir akan mengejutkan tetamu-tetamu yang lain sehingga mengakibatkan acara besok malam itu. Awasi dia, setelah besok malam selesai, baru bertindak, yah terpaksa memang harus begitu. Aku hendak pamit. Kalau tiada suatu perubahan apa-apa, maka aku tak datang kemari lagi. Baik. Ki Siau Hang sengaja bicara sekerasnya, laute, besok dalam pertemuan partai kita di ruang Teng Hun Heng, harap datang. Tentu, sahut Cu Jiang dengan suara keras juga. Setelah Ki Siau Hang pergi, Cu Jiang kembali merenung. Yang diakwatirkan kalau gerombolan Hoa Goat Bun itu sampai lolos lagi. Untuk mencari mereka tentu makan waktu yang lama. Saat itu sudah menjelang tengah malam. Cu Jiang memadamkan lampu dan membaringkan badannya. Dia memutuskan apabila sampai terjadi keributan, dia hendak tinggalkan rumah penginapan itu dan senunyi di luar kota hingga sampai besok malam. Dengan gunakan gerak gonggong poh, dia melompati tembok dan menyelingap ke ujung halaman. Ruang di situ masih menyala penerangannya sehingga dari tira jendela ia dapat melihat ketua Hoa Goat Bun tidur terlentang di atas ranjang. Tubuhnya yang menarik, tentu menyengsamkan setiap lelaki yang memandangnya. Cu Jiang batuk-batuk. Siapa terdengar teguran dari dalam ruang dan pada lain kejap munculah seorang darah baju biru. Melihat Cu Jiang, dia terkejut. Menyusul muncul lima orang lelaki dan perempuan. Seorang lelaki setengah umur, maju ke hadapan Cu Jiang, mengawasi lekat-lekat lalu menegurnya. Mengapa sahabat berani sembarangan masuk kemari? Aku hendak menemui majikanmu, sahut Cu Jiang. Dingin. Majikan kami tak ada, hanya rombongannya yang ada. Sahabat dari mana mencari hiburan, apa? Tetamu iseng. Sekalian anak buah Hoa Goat pun berubah mukanya dan lelaki itu deliki meta, membentak. Di sini keluarga pembesar, rasanya engkau memang bosan hidup. Keluarga pembesar? Kapankah kiranya ketuamu yang terhormat itu menjadi keluarga pembesar negeri? Mendengar kata-kata ketua, wajah lelaki itu terperanjat dan berseru dengan menggigil. Sahabat, sebutkan dirimu siapa apakah kata-kataku tadi tidak benar. Jika begitu jangan harap engkau dapat pergi dari sini dengan membawa nyawamu. Apabila bertemu dengan ketuamu, aku dapat memberi penjelasan. Tidak. Tidak pun harus bisa cepat cuci yang gunakan gerak langkah ganggong poh melesat kian kemari lalu gunakan ilmu jari hui citiam, Ses, ses, dua orang lelaki dan tiga wanita segera rubuh. Ha, ha, ha sahabat sungguh lihai sekali entah kapan tahu-tahu ketua Hoa Goat Bun telah muncul di pinggir pintu. Melihat itu matu cuci yang berkilat-kilat memancarkan hawa pembunuhan. Tetapi ketua Hoa Goat Bun tenang saja. Bagaimana kita bicara di dalam, katanya menggeliat dengan wajah menghormat. Sedangkan gadis yang seorang lagi melontarkan senyum berani kepada cuci yang lalu membuka kain tirai. Gadis itu tak lain adalah Sohun li yang pernah bersama ketua Hoa Goat Bun menyaru sebagai Tiong Hang Hui dan putrinya. Diam-diam cuci yang gembira karena sekaligus tidak akan dapat membasmi dua ekor raseh. Segera ia melangkah masuk, diikuti ketua Hoa Goat Bun. Ia duduk di sebuah kursi dan mempersilahkan cuci yang duduk di kursi yang lain. Cuci yang tak mau sungkan lagi terus duduk tak berapa jauh. Bau yang harum bertebaran tetapi hati anak muda itu tetap masuk. Sedang Sohun li berdiri di belakang ketua Hoa Goat Bun. Malam-malam datang kemari tentulah sahabat mempunyai urusan penting ketua Hoa Goat Bun mulai membuka pembicaraan. Ya, tadi sahabat mengatakan hendak cari hiburan. Hektometer, cuci yang merah mukanya. Sukalah memberitahu nama sahabat ini. Ini, tak perlu. Oh apakah kita pernah bertemu ketua Hoa Goat Bun tertawa genit? Ya, tidak hanya sekali saja. Ketua Hoa Goat Bun kerutkan alis, ujarnya, kapan dan dimana. Cuci yang tak mau banyak berbelit-belit. Dia terus langsung berkata, kedatanganku kemari adalah karena atas permintaan seorang sahabat. Atas permintaan orang ketua Hoa Goat Bun mulai agak berubah cahaya mukanya. Benar. Siapa? Kui Jiusin Jin Bun Yak Ih. Ketua Hoa Goat Bun seperti terpagut tular. Dia melonjak dari kursinya. Wajahnya pucat. Engkau mengatakan Ban Yak Ih. Benar. Lalu dia minta tolong apa saja kepada sahabat. Sebelum ku katakan hal itu, aku hendak mohon tanya sebuah hal. Soal apa? Dimanakah saat ini sahabatmu yang bernama Bun Lim Senghut Sebun Ong itu? Apa? Sahabatku. Engkau salah. Aku tak punya hubungan apa-apa dengan Sebun Ong. Benar masakan tidak. Cuci yang menggeram. Tetapi dia pun tak dapat berbuat apa-apa karena ia masih tak mau mengatakan siapa dirinya. Baik, kalau Anda tak mengaku, tak perlu dibicarakan lagi. Tanda petik. Sahabat, sekarang katakanlah apa permintaan Bon Yak Ih kepadamu. Adakah Anda ini Hujin? Istri dari Bun Ciam Puan memang pernah menjadi istrinya. Dan sekarang tidak lagi apa katanya membunuh engkau. Wanita itu terkejut tetapi sesaat kemudian tertawa nyaring. Sohun Li juga ikut tertawa seperti mendengar sebuah lelucon. Tiam Sanyo, apa yang engkau tertawakan tegur Cuci yang ketua Hoa Goat Bun hentikan tawanya dan melirik. Bun Yak Ih belum meninggal. Mengapa urusan suami istri harus diserahkan kepada lain orang? Mempunyai istri begitu macam, dia malu bertemu dengan kaum persilatan. Kenapa diriku adakah seorang ketua sebuah perkumpulan itu menghina namanya? Hinaan saja masih belum cukup. Lalu bagaimana? Membuat dia tak dapat mengangkat muka untuk selama-lamanya. Benar. Sahabat, apakah engkau mampu melakukan? Pasti. Kembali ketua Hoa Goat Bun itu tertawa tiba-tiba serangkum bau harum bertebar menusuk hidung Cuci yang. Dia tergetar hatinya dan segera menyadari bahwa wanita itu tengah melepas siasat busuk, racun. Tetapi karena dia membekal mustikat Tian Ju cu maka dia pun tak kena apa-apa. Melihat pemuda itu tak kurang suatu apa, diam-diam ketua Hoa Goat Bun terkejut tetapi ia masih bersikap tenang. Sahabat, engkau memang hebat. Adalah kami yang kurang cermat. Karena melakukan permintaan banyak ih, sebetulnya engkau tentu sudah menyiapkan penolak racun. Asal engkau sudah tahulah. Ketua Hoa Goat Bun itu pun berdiri, berjalan dua langkah dan berseru. Sahabat, harap menyebut dirimu dulu, maukah ah, tak perlu. Tidak. Dapat membunuh ketua Hoa Goat Bun dan sebelumnya memberitahuku dulu, tentu bukan tokoh sembarangan. Salah. Aku tak lain hanya seorang kerucuk tak ternama dalam dunia persilatan. Ketua Hoa Goat Bun terkesiap, tertawa. Bagaimana engkau hendak turun tangan saat ini di tempat ini juga? Waktunya sudah keliwat lama mengapa tak lekas turun tangan? Cuci yang tertawa dingin. Ia meletakkan buntalan yang ke atas kursi lalu pelahan-lahan membukanya. Ketua Hoa Goat Bun dan Sohun Li heran melihat tingkah laku pemuda itu. Setelah lipatan buntalan kain itu dibuka maka tampaklah sebuah kerangka pedang yang bertebar mutiara. Suasana saat itu segera berubah tegang penuh dengan hawa pembunuhan. Tiba-tiba Cuci yang tertegun. Kalau dia mencabut pedang itu, jelas dirinya akan ketawan. Maka dia harus berhasil untuk membasmi semua gerombolan Hoa Goat Bun. Tak boleh ada seorang pun yang dibiarkan hidup. Dengan tangan kiri memegang kerangka dan tangan kanan memegang tangkai pedang, pelahan-lahan dia berdiri dan berhadapan dengan Tiam Sanyu. Tiba-tiba Sohun Li melengking lain secepat kilat menerjang Cuci yang dia mendahului menyerang untuk mengetahui sampai di mana kesaktian anak muda itu. Tampak pedang berkilat, terdengar erang pelahan disusul dengan tubuh Sohun Li yang rubuh berlumuran darah. Karena menjaga jangan sampai membuat suara sehingga mengejutkan lain tetamu, maka Cuci yang bergerak cepat. Sekali. Yang diarah bagian tenggorokan sehingga Sohun Li tak sempat menjerit lagi. Tampak wajah Ketua Hoa Goat Bun pucat dan mulutnya segera memekik kaget. Toan Kim Jan Jin. Bagus, engkau tentu dapat mati dengan mata meram titik. Tiba-tiba tubuh Ketua Hoa Goat Bun bergeliat dan terdengarlah letupan keras disusul dengan gulungan asap yang menebar menggelapkan pandang mata. Selaka diam-diam Cuci yang mengeluh. Setelah menentukan arah tempat lawan, dia terus menabas tetapi ternyata tempat kosong. Karena ruang itu tak berapa besar maka kepulan asap pun segera memenuhi seluruh ruang sehingga gelap sekali. Cuci yang terpaksa loncat keluar. Beberapa saat setelah asap menipis, ternyata dalam ruang itu sudah kosong. Tiam Sunilu sudah lolos dari jendela. Marah Cuci yang bukan kepalang. Dirinya sudah diketahui tetapi dia tetap belum dapat membasmi wanita itu. Tidakkah hal itu akan menambah kesulitan lagi baginya? Diam-diam dia menyesal mengapa membuang waktu bicara begitu lama. Kalau dia terus turun tangan secepatnya, tentulah wanita itu tak dapat lolos. Berpaling ke belakang dilihatnya kelima anak buah Tiam Sunilu yang masih tak dapat berkutik. Mereka banyak melakukan kejahatan, lebih baik dilenyapkan. Dia segera menutup jalan darah kematian mereka. Untuk mengejar wanita itu tentu sukar dan makan waktu lama. Tiam Sunilu tak mengerti bahwa dia menginap di situ juga dan peristiwa tadi ternyata tak mengejutkan lain tetamu. Maka dia pun segera kembali ke kamarnya lagi. Tanpa menyalakan lampu dia terus menutup pintu dan tidur. Ketika bangun matahari sudah bersinar, ia tak mendengar suara apa dari sebelah kamar mereka. Dengan begitu peristiwa semalam tentu belum didengar orang lain. Ketika turun dari pembaringan, hampir diam menjerit. Ketua Partai Hoa Goat Bat ternyata muncul di atas meja. Waktu dia merentang mata memandangnya ternyata yang berada di meja itu adalah batang kepala Tiam Sunilu. Chu Ji yang cepat menghampiri dan memeriksa kepala manusia itu. Siapakah yang membunuh ketua Hoa Goat Bun? Dan mengapa dikirim ke dalam kamarnya? Adakah Ki Xiao Hang yang melakukan? Ah, tak mungkin. Gong Gong Chu telah memberi pesan, melarang keempat pengawal itu untuk turun tangan. Lalu siapa? Mengapa orang itu tahu tentang dirinya lalu membunuh Tiam Sunilu dan mengirim kepalanya ke dalam ruang kamarnya? Sepasang mata wanita itu masih terbelalak dan wajahnya pucat tetapi masih tampak seperti orang hidup. Tiba-tiba ia melihat secari kertas di meja itu buru-buru diambinnya. Tulisannya indah dan lemas, tentu tulisan seorang wanita. Bunyinya. Tak sengaja bertemu di sini. Tahu bahwa Anda menghendaki jiwa wanita beracun ini. Maka dengan ini ku persembahkan kepalanya sebagai balas budi Anda dahulu kepadaku. YIN 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 YIN? Siapakah YIN YIN itu? Dia coba berusaha untuk menggali ingatannya. Ya, ia agaknya kenal dengan nama itu Teng JIN YIN. Oh, dia adalah anak murid dari Busan Sinli itu. Ya, benar dia telah menolong wanita itu minggat dari cengkeraman Busan Sinli. Ah, sungguh kebetulan sekali peristiwa ini. Tetapi diam-diam dia pun bergebar. Kiranya dirinya telah diketahui orang. Padahal dia sudah berusaha sekuat mungkin untuk tidak mengadakan gerakan apa-apa dan menyembunyikan diri. Kemudian dia pun berterima kasih atas bantuan YIN YIN. Dengan terbunuhnya Tiam Suniyo, tentulah dapat dicegah akibat lebih luas dari tindakan Tiam Suniyo untuk menyiarkan tentang diri Toan Kiam Janjin. Tiba-tiba terdengar langkah kaki orang mendatangi dan pada lain saat terdengar pintunya diketuk, Chuan hendak pesan makanan apa. Sejam lagi kirimkan hidangan dan arak. Double porsi sekali, kata Chu Jiang. Baik. Dan juga carikan beberapa helai kertas minyak, beberapa utas tali kecil. Masukkan dalam merkening. Baik, Tuan. Setelah pelayan itu pergi, Chu Jiang lalu menaruhkan kepala orang itu di atas ranjang kemudian membersihkan meja. Pada saat itu pelayan pun datang dengan membawa kertas dan tali. Setelah pelayan pergi, Chu Jiang lalu membungkus kepala Tiam Suniyo itu dengan kertas minyak dan diikat dengan tali lalu dibungkus lagi dengan buntalan kain. Dengan begitu tentu takkan menimbulkan kecurigaan orang. Pembunuhan tiba-tiba dari gedung sebelah terdengar orang berteriak dan tak lama ramailah orang mengerumuni. Chu Jiang tenang-tenang saja berada dalam kamar. Dia tak mau ikut menonton karena khawatir akan ketahuan dirinya. Sampai siang masih ramai orang mendatangi rumah penginapan itu. Di antaranya terdapat pembesar daerah yang memeriksa. Siang itu Song Pekli yang datang membawa berita bahwa di belakang Yara Kang Simbio, di dekat tepi sungai telah didirikan sebuah panggung. Tetapi tak diketahui siapa yang memerintahkan. Pekerja-pekerja yang membangun panggung itu hanya memberi keterangan bahwa mereka menerima pesanan dari seorang lelaki yang tak dikenal. Dengan tak sabar Chu Jiang menunggu siang berganti malam. Setelah malam baru dia menuju ke tempat itu. Dia telah mempergunakan dandanan sebagai seorang saudagar. Pedang kutung dibawanya sedangkan kepala Tiam Sun Yiu disimpan dalam kamar dan dikuncinya. Sepanjang jalan banyak sekali rombongan-rombongan orang persilatan yang berbondong-bondong menuju tempat itu. Toan Kiam Jan Jin menantang ketua gedung hitam memang merupakan berita yang paling menggemparkan dalam tahun ini. Tampak di tempat itu dibangun sebuah panggung setinggi satu tombak, luas dua tombak lebih. Di muka dan kanan kiri panggung itu dipagari dengan pagar bambu diberi jalan seluas tiga tombak. Orang yang melihat hanya dapat dari luar pagar bambu. Chu Jiang menyusup di antara penonton. Tak lama Kis Yau Hong, Seng Pek, Liang dan Kokun bermunculan. Mereka memberi salam melalui kicupan mata. Di kanan kiri panggung dipasang dua buah obor besar sehingga suasana panggung terang benderang. Di bawah panggung orang penuh sesak seperti melihat pasar malam. Tetapi sampai lama sekali belum juga tampak acara dimulai, bahkan seorang pun tak muncul di atas panggung. Lama menunggu penonton tak sabar dan mereka bersungut-sungut berisik sekali. Chu Jiang pun juga gelisah. Kalau kedua orang itu benar-benar tak muncul dan hanya suatu siasat, tentulah Kis Yau Hong dan kawan-kawannya makin mencurigai dirinya. Sampai menjelang tengah malam masih tetap panggung itu kosong melompong, Seng Pek, Liang menghampiri ke sisi Chu Jiang dan berkata seorang diri. Ah, rasanya Toan Kiam Janjin malam ini tak berani unjuk muka. Apa maksud kata-kata itu, Chu Jiang sudah dapat menangkap. Sekonyong-konyong sesosok bayangan manusia melayang ke udara dan melayang turun ke atas panggung dengan gerakan yang indah sekali. Hiruk pikuk para penonton lenyap seketika. Kini mereka mencurah pandang pada pendatang itu. Chu Jiang terkejut juga. Tetapi ketika ia memandang ke arah panggung ternyata yang muncul itu seorang lelaki. Muda berumur tahun 1930-an tahun, mengenakan pakaian berkabung dan membawa pedang. Wajah memberingas dan membungkuk tubuh memberi hormat ke arah penonton, serunya. Aku yang rendah, Ong Chu Bo dari gunung Hang San, sengaja naik ke panggung untuk menantang Toan Kiam Janjin. Terdengar suara hiruk di bawah panggung. Bahwa ketua Hang San Pei dibunuh dan puterinya dinodai kehormatannya telah diketahui seluruh dunia persilatan. Maka munculnya Ong Chu Bo tidaklah mengherankan mereka. Perasaan Chu Jiang benar-benar sakit sekali. Orang telah memalsu dirinya dan telah membunuhi beberapa tokoh persilatan yang terkenal. Dengan demikian kaum persilatan tentu membenci kepada Toan Kiam Janjin. Sedangkan Song Pei Kliang hanya tertawa dingin sehingga hati Chu Jiang makin tertusuk. Toan Kiam Janjin, hayo keluarlah. Apa engkau takut mati? Binatang, mengapa engkau menyembunyikan diri seperti kura-kura? Geraham Chu Jiang bergemerutuk keras tetapi apa daya? Dia memutuskan, jika tak mampu membekuk orang yang memalsu dirinya itu, untuk selama-lamanya dia tak mau memakai nama Toan Kiam Janjin lagi. Tetapi bagaimana ia harus menjelaskan kepada Kis Yau Hang bertiga? Sekonyong-konyong sesosok bayangan mendesak ke samping Chu Jiang bahkan membenturnya lalu berkata, Bagaimana ini? Chu Jiang berpaling. Ternyata di sampingnya seorang tua bertubuh pendek dengan sepasang metu yang berkilat-kilat tajam. Siapa lagi kalau bukan si orang aneh Lem Keksoh sahabat kental dari guru Chu Jiang, Gong Gong Chu. Chu Jiang tertawa meringis dan gelengkan kepala, tunggu sampai Toan Kiam Janjin muncul di atas. Panggung. Lem Keksoh mendengus tak berkata apa-apa. Kembali sesosok tubuh melesat ke atas panggung. Itu dia teriak sekalian orang. Hai bukan dia sesaat kemudian seorang lain berseru terkejut. Ong Chu Bo yang sudah lintangkan pedang tiba-tiba pun julaikan pedangnya ke bawah lagi. Yang naik ke panggung itu seorang tua berambut merah, gagah perkasa dengan memegang sebatang tongkat tengciang, rotan. Dia memandang ke arah sekalian penonton lalu berseru dengan dingin. Toan Kiam Janjin, hendak ku cincang tubuhmu. Kini engkau tak berani keluar, terang engkau memang kutubusuk. Ciam Pual, siapakah diatanya Chu Jiang kepada Lem Keksoh? Belum pernah melihatnya, Lem Keksoh gelengkan kepala. Ong Chu Bo pun memandang orang tua gagah itu dengan tercengang. Tetapi orang tua gagah itu tertawa mengekeh dan berkata seorang diri. Toan Kiam Janjin mengandalkan ilmu pedangnya untuk berbuat sekehendak hatinya. Sekarang hendak ku cincang tubuhnya, ku beset kulitnya. Ternyata malam ini kedua belah pihak sama-sama tak muncul. Rupanya ketua gedung hitam itu juga bangsa kura-kura tua. Sudah tentu ucapan itu menimbulkan gelak tawa sekalian penonton. Sementara Chu Jiang masih belum habis herannya, siapakah gerangan orang tua yang berani menantang Toan Kiam Janjin itu? Bahkan berani juga memaki ketua gedung hitam sebagai bangsa kura-kura. Siapakah dia? Tiba-tiba melayang pula sesosok bayangan ke belakang kedua orang itu. Tiada seorang pun yang tahu kapan dan bagaimana dia berada di panggung. Seolah-olah dia memang sudah berada di situ. Toan Kiam Janjin Terdengar sorak gegap gempita dari sekalian penonton. Seketika gemetarlah Chu Jiang. Benar, memang yang muncul di atas panggung itu adalah orang yang mirip dirinya waktu masih menjadi Toan Kiam Janjin. Mengenakan baju sastrawan warna biru dan kerudung kepala serta muka warna biru juga pinggangnya tergantung sebuah kerangka pedang, tangkai pedang berhias mutiara. Sungpek, kliang dan lem kisah berpaling ke arah Chu Jiang dan memandangnya dengan heran. Chu Jiang memandang lekat-lekat ke panggung. Rupanya Ong Chubo dan lelaki tua gagah itu merasa lalu serempak berputar tubuh. Begitu melihat Toan Kiam Janjin sudah hadir di situ, mereka berteriak kaget dan bersiap-siap. Dengan wajah mengerut dendam kemarahan Ong Chubo segera menegur. Apakah anda ini Toan Kiam Janjin benar? Siapa engkau? Putera dari ketua Heng Sanpei, Ong Chubo mau apa engkau? Menagih hutang darah kepada anda. Chu Jiang sudah mulai mengisar langkah tetapi lem kisah cepat membentaknya. Peristiwa aneh sekali, jangan sembelarangan bergerak cuci yang terpaksa menurut. Dengan langkah tertatih-tatih pincang, Toan Kiam Janjin menghampiri dan berseru. Lawanku malam ini adalah ketua gedung hitam. Yang lain-lainnya tidak sepadan. Cabut pedangmu teriak Ong Chubo. Engkau hendak menjadi orang pertama yang berlumur darah seru Toan Kiam Janjin. Cabut pedangmu. Engkau tak berharga menghadapi aku. Aku hendak mencincang tubuhmu Ong Chubo terus menyerang. Sekali bergerak, sudah dapat diketahui seorang jago itu sungguh berisi atau kosong ilmu pedang dari jago muda Heng Sanpei itu memang hebat sekali. Juga tenaga dalamnya amat tinggi. Apalagi dah menyerang dengan penuh dendam kesumat, sudah tentu gerakannya maut sekali. Huak, terdengar jeritan ngeri dan tubuh Ong Chubo pun terhuyung-huyung dua kali lalu rebuh. Sekalian penonton terlongong menyaksikan permainan ilmu pedang Toan Kiam Janjin. Kecuali Chu Jiang seorang, tak ada lain orang lagi yang dapat melihat bagaimana kera Toan Kiam Janjin bergerak tadi. Diam-diam Chu Jiang menyesal. Kalau dia muncul ke atas panggung tentulah dia dapat menyelamatkan jiwa putra dari ketua Heng Sanpei itu. Kemudian Toan Kiam Janjin menghadap lelaki gagah berambut merah, serunya. Apa kata Anda? Wajah lelaki tua berambut merah itu pucat dan belum beberapa lama tak kedengaran dia membuka suara tau-tau dia terus melayang turun ke bawah panggung. Kini di atas panggung hanya tinggal Toan Kiam Janjin seorang. Suasana penuh diliputi ketegangan yang menyeramkan. Beratus-ratus jago-jago silat yang berkumpul di bawah panggung, tak seorang pun tahu bagaimana gerak pedang Toan Kiam Janjin, apa nama jurus ilmu pedang itu, hanya pernah mendengar namanya tetapi belum pernah melihat kenyataannya. Kini apa yang mereka saksikan, benar-benar membuat mereka kesima. Tetapi dibalik rasa kagum, terpencarlah rasa ngeri dalam hati setiap orang. Karena dengan munculnya seorang tokoh semacam itu, jelas dunia persilatan akau menjalani hari kiamat. Sementara saat itu Toan Kiam Janjin pun menyimpan pedangnya dan dengan suara tandas berseru. Apakah ketua gedung hitam benar-benar tak mau keluar menyambut tantanganku? Sejak berpuluh tahun tak pernah terdapat manusia yang berani menantang ketua gedung hitam, apalagi menantang secara terang-terangan di depan umum. Setiap jago silat yang berada di tempat itu sangat ingin sekali melihat ketua gedung hitam muncul. Mereka ingin tahu bagaimana wujud ketua gedung hitam, tokoh yang selama ini merupakan tokoh misterius dalam dunia persilatan. Sekalian orang menahan nafas. Apakah ketua gedung hitam berani keluar? Jelas bahwa tokoh misterius itu tentu sudah berada di antara orang-orang yang hadir di tempat itu. Siapakah sesungguhnya yang lebih sakti, ketua gedung hitam atau Toan Kiam Janjin? Malam makin larut. Toan Kiam Janjin masih berdiri tegak di atas panggung, bagaikan seorang malaikat pencabut nyawa. Sayang tak tampak bagaimana wajah yang sebenarnya dibalik kain kerudung yang menutupi mukanya itu. Sekonyong-konyong dari samping panggung sesosok bayangan melayang ke atas panggung. Ternyata seorang tua kurus berjubah hitam. Tangannya membawa sebuah buntalan kain. Begitu berada di panggung terus melontarkan buntalan itu ke lantai panggung lalu berdiri dengan mendekap kedua tangan. Ketua gedung hitam kah itu pikir cujiang. Tetapi ia melihat perawakannya tidak mirip. Toan Kiam Janjin berputar tubuh dan menghadap orang tua itu menegur dingin. Siapakah Anda? Walaupun bertubuh kurus tetapi nada suara orang tua itu amat besar dan nyaring. Aku pemimpin pengawal pribadi dari ketua gedung hitam. Namaku Ki Gaikah. Toan Kiam Janjin tertawa dingin. Ki Gaikah, bukankah engkau ini Tianlan Pohcu? Mengapa engkau menjadi anjing penjaga ketua gedung hitam serunya? Peliharalah lidahmu yang baik, Ki Gaikah mendengus dingin. Orang Shiki, perlu apa engkau naik ke panggung mewakili Pohcu? Yang ku tantang bertempur adalah Pohcu sendiri. Pohcu kami akan muncul nanti. Kalau begitu perlu apa engkau keluar untuk mengadakan pemeriksaan? Pemeriksaan, apa? Memeriksa diri Anda yang sebenarnya. Ucapan itu telah menimbulkan berbagai bisik-bisik di kalangan penonton. Cuji yang tahu bahwa sebentar lagi bakal terjadi pertunjukan yang menarik. Metla, Toan Kiam Janjin berkilat-kilat memancarkan hawa pembunuhan dan dengan suara gemeter berseru. Ki Gaikah, apa maksud omonganmu? Pohcu kami sangsi, apakah Anda ini benar Toan Kiam Janjin yang asli? Ha, 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 apakah perlu harus memalsu diri? Berhati-hati terhadap orang, memang yang paling baik. Dalam pertemuan besar ini, banyak sekali hal-hal yang harus dicurigai. Bagaimana kalau engkau menyambuti barang sejurus saja dari pukulan untuk membuktikan palsu atau tidaknya diriku? Tunggu, kita harus bicara yang jelas katakan. Menurut penilaian Pohcu kami terhadap perangai Toan Kiam Janjin, ada beberapa hal yang perlu ditanyakan. Tanyakanlah. Pertama, Toan Kiam Janjin itu seorang manusia yang suka menyendiri dan angkuh. Tak mungkin mau menantang bertempur di atas panggung terbuka seperti ini. Kedua, sinar metu Anda kurang pancaran dendam dan keganasan. Ketiga, perawakan Anda juga kurang tinggi sedikit, begitu pula suara Anda. Keempat, kera Anda mencabut pada pedang tidak sama seperti dulu. Dan kelima, dalam peristiwa pembunuhan yang terjadi pada akhir-akhir ini, jelas Toan Kiam Janjin tak bersangkut. Masih ada lagi. Rasanya sudah cukup. Chu Jiang diam-diam terkejut. Ia tak mengira ketua gedung hitam ternyata memiliki pengetahuan yang cermat terhadap dirinya. Juga sekalian penonton terdengar hiruk pikuk. Seluruh mata penonton tertumpu pada diri orang yang diduga sebagai Toan Kiam Janjin palsu itu. Toan Kiam Janjin yang berada di atas panggung terdengar mendengus geram. Si Guikah, aku tak sudi melayani ocehanmu. Yang akanku bunuh yaitu ketua gedung hitam. Kalau engkau mau menjual jiwa antiknya, lekas copot nyawamu dan letakkan di panggung ini serunya. Nanti dulu, si Guikah memberi isyarat tangan, masih ada yang hendak kukatakan. Tetapi Toan Kiam Janjin sudah mencabut pedang kutungnya dan membentak. Jangan banyak mulut, lekas engkau bunuh dirimu apakah anda tak ingin melihat dua barang yang berada? Dalam bungkusan ini, kata si Guikah seraya menunjuk. Pada buntalan yang berada di tengah panggung. Toan Kiam Janjin tampak tertegun. Apa sih barang itu serunya? Anda mau melihat jangan coba main-main titik bukti apa? Bukti dari dirimu. Sekalian orang yang berada di sekeliling gelanggang yang semua dicengkam rasa tegang saat itu berubah heran. Rupanya Toan Kiam Janjin juga terkejut. Ia memandang ke arah buntalan kain itu serunya. Si Guikah, engkau hendak coba-coba membuka rahasia diriku? Tak perlu aku yang mengatakan, buntalan itu sudah berbicara sendiri. Apakah sebenarnya buntalan itu kepala manusia? Apa? Kepala orang? Benar, memang sebutir kepala orang batang kepala siapa? Batang kepala dari huwat perkumpulan Tong Tiankau cabang kota Xiangyang, yaitu yang bergelarang Mokim Kong. Toan Kiam Janjin terkejut tiba-tiba dia menyaut. Hal itu tiada sangkut prautnya dengan diriku. Dengarkan, kalau malam ini ketua gedung hitam tak berani keluar, dalam beberapa hari dia harus membubarkan gedung hitam dan seluruh anak buahnya. Sejak itu nama gedung hitam hapus dari dunia persilatan. Tanda petik. Si Guikah tertawa gelak-gelak. Dengan begitu dalam dunia persilatan hanya ada Tong Tiankau, bukan? Mendengar itu tiba-tiba Chu Jiang seperti tersadar. Hai, ku tahu kiranya urusannya begitu, sengpek liang yang berada di sampingnya, berkata seorang diri. Chu Jiang berpaling dan mengangguk. Sebelum Toan Kiam Janjin sampai menyatakan sesuatu, sekonyong-konyong si Guikah sudah loncat turun dari panggung dan lenyap dibalik kerumunan orang. Toan Kiam Janjin gemetar karena marah. Ketua gedung hitam, aku hendak membunuhmu. Di hadapan jago-jago dari segenap pelosok dunia persilatan, beranikah engkau naik ke panggung? Saat itu hati Chu Jiang sudah tenang. Dia sudah dapat menduga apa yang telah terjadi. Tiba-tiba di antara kerumun penonton, terdengar seseorang berseru nyaring. Toan Kiam Janjin, bukalah buntalan itu. Entah karena ingin tahu, entah karena marah dipermainkan orang, Toan Kiam Janjin memang terus mengambil buntalan itu dan membukanya. Astaga! Terdengar pekek teriak terkejut dari sekalian penonton. Ternyata isi buntalan itu memang sebutir kepala orang. Kepala dari lelaki tua berambut merah yang barusan naik ke panggung lalu terbirit-birit melarikan diri itu. Karena memakai kain cadar yang menutup mukanya maka tak dapat diketahui bagaimana perubahan wajah Toan Kiam Janjin saat itu. Tetapi dari sorot matanya yang memancarkan cahaya berkilat, jelas dia tentu juga kaget. Tetapi hanya sebentar dan sorot metu kaget itu segera berganti dengan pancaran sinar pembunuhan yang buas. Karena gemas, dia lalu membanting kepala orang itu ke lantai panggung, boom! Terdengar ledakan keras dan disusul asap yang bergulung-gulung dan suara orang menjerit ngeri. Seluruh penonton terkejut dan panik. Mereka tak menduga bahwa kepala manusia itu ternyata berisi bahan peledak. Sebelum orang-orang tenang kembali dan asap bereda, beberapa sosok bayangan telah berhamburan loncat ke atas panggung. Terdengar beberapa ledakan keras lagi. Asap hitam membumbung tinggi, keping-keping kayu meledak bertebaran dan sekalian penonton pun kacau balau. Mereka berdesak-desak menyingkir keempat penjuru. Pekik dan Erang memenuhi tempat itu. Mari kita pergi, Lemkeksoh menggapai ke arah Cujiang, tak ada apa-apanya lagi di sini. Cujiang meragu, ia menyatakan hendak mencari ketua gedung hitam. Kalau dia berada di sini, lawan tentu sudah mencarinya, kata Lemkeksoh. Untuk menghindarkan kecurigaan orang, Cujiang pulang seorang diri. Saat itu sudah tengah malam. Begitu masuk ke kamar, Kisyao Hong pun sudah mengikuti juga. Dengan penuh rasa sesal pengawal dari Tai Li itu segera mengaturkan maaf. Atas nama kawan bertiga, aku mengaturkan maaf atas segala kesalahan terhadap Cujiang Kun, katanya. Ah, itu hanya salah faham tak dapat menyalahkan kamu bertiga, duduklah. Tanpa memasang lampu, keduanya duduk bercakap-cakap. Apakah Chiang Kun sudah dapat menduga peristiwa itu ya, siasat dari Tong Tian Kau? Benar. Tahukah Chiang Kun siapa yang menyaruh jadi Toan Kiam Jan Jin itu? Siapa Cujiang balas bertanya. Kiyo Kiyo Tian Mo, jago nomor lima dari kawanan Sipet Tian Mo. Dia cerdik dan cermat sekali. Jika orang mempunyai tujuh lubang dia memiliki sembilan lubang. Itulah sebabnya dia bergelar Kiyo Kiyo atau sembilan lubang. Oh, dia adalah kepala dari Tong Tian Kau Cabang Siang Yang. Bagaimana saudara Ki begitu jelas? Sedang lelaki tua berambut merah adalah huwat dari cabang Tian Long Kau itu. Setelah turun dari panggung dia terus dibekuk orang gedung hitam, dipaksa supaya mengaku dan dia pun segera menerangkan semua yang telah terjadi. Bagaimanakah sebenarnya peristiwa itu? 0DW 0 Ki Xiaohang mengisar kursinya ke dekat jendela untuk menjaga apabila ada orang yang mencuri dengar. Tujuan Tian Tong Kau untuk menggunakan siasat itu tidak lain untuk memancing ketua gedung hitam dan Chiang Kun supaya tampil keluar. Karena Chiang Kun dianggap sebagai musuh mereka yang utama sedang gedung hitam merupakan saingan mereka dalam rencana mereka untuk menguasai dunia persilatan. Apakah rencana mereka semula menghendaki supaya aku dan ketua gedung hitam keluar ke atas panggung? Benar. Mereka sudah mempersiapkan obat peledak di bawah panggung. Asal Chiang Kun naik ke panggung, mereka segera akan meledakan panggung. Ah! Karena tak tampak seseorang naik panggung maka mereka lalu memutuskan untuk menampilkan diri sebagai Toan Kiam Janjin. Agar ketua gedung hitam mau keluar. Tetapi ternyata ketua gedung hitam memang cerdik dan licin. Sebelumnya dia sudah menyebar anak buahnya di sekeliling tempat itu untuk mengikuti perkembangan keadaan. Begitu lelaki berambut merah itu loncat turun dari panggung, mereka terus menangkapnya. Kepala lelaki berambut merah itu dipotong, dibuntal dengan kain, di sebelah dalam dari kepala itu diisi dengan bahan peledak lalu diletakkan di panggung. Siasat itu sungguh ganas sekali seru Chiang. Dan rencana kedua anak buah gedung hitam itu telah mendahului untuk menguasai barisan penam anak buah Tian Tongkau, lalu menyulut api. Jika begitu toh telah kiyo-kiyo Tianmo sudah mati tentu. Dia tentu sudah hancur berkeping-keping. Bersama beberapa anak buahnya. Menggigil hati Chiang mendengar penuturan itu diam-diam ia merasa ngeri membayangkan jika tadi dia tak dapat menguasai diri dan terus loncat ke atas panggung, tentulah saat itu dia sudah menjadi mayat yang hangus. Dari pengalaman itu ia dapat menarik kesimpulan bahwa hubungan antara Tong Tiankau dengan gedung hitam sudah gawat sekali. Apakah saat itu ketua gedung hitam berada di situ tanyanya? Jika ada, tentu dia menyamar sehingga sukar dikenali. Lalu bagaimana akibat dari peristiwa itu hubungan kedua pihak bagaikan air dan api apakah kalian bertiga tetap hendak pulang ke Tahili? Tidak. Karena salah faham sudah beres, hamba bertiga tetap akan melakukan titah koks untuk membantu Chiangkun. Sungguh beruntung kami mendapat bantuan dari Lem Keksoh. Apa yang terjadi dengan dia? Adalah karena memandang muka koksumaka dia mau membantu kita. Lalu bagaimana dengan Ong Kian? Mayatnya telah kami bakar, abunya kelak akan kami bawa pulang dan dikubur dengan upacara yang layak. Chiang mengangguk. Lalu bagaimana langkah hengka selanjutnya tanya Ki Xiaohong? Saat ini aku hendak menuju ke Gunung Tai Pasan untuk menemui seorang sakti yang aneh. Siapa? Ih Slojin, untuk apa? Meminta petunjuk kepadanya tentang ilmu yang dapat untuk menghancurkan gedung hitam. Oh? Sebelum kemudian aku akan kembali ke kota Huyang dan akan bertemu dengan Ang Nio Chu di rumah penginapan Naga Hijau. Apakah Chiangkun masih ada pesan lagi tidak? Jika begitu hamba hendak mohon diri, silakan. Ki Xiaohong berbangkit, dengan hati-hati ia membuka jendela lalu loncat keluar dan lenyap dalam kegelapan. Chu Jiang teringat akan batang kepala dari Ciam Su Nio yang masih disembunyikan di bawah ranjang. Pikirnya. Jika wanita itu muncul di situ, tentulah bulim senghut Sebon Ong juga akan datang. Mengapa dia tak mau menggunakan batang kepala itu untuk memikat agar Sebon Ong mau unjuk diri? Hem, serunya dalam hati, aku harus membalaskan sakit hati Toa Su Heng. Dia tak jadi tidur. Setelah mengemasi barangnya dan meninggalkan sekeping perak di atas meja, dia lalu menjinjing bungkusan kepala orang itu dan terus loncat keluar. Saat itu kota sunyi senyap. Kecuali kentongan Ronder, seluruh penjuru tak terdengar suara apa-apa lagi. Ia memilih sebuah tiang lemtera penerangan jalan lalu memancang kepala orang itu di atas tiang. Setelah itu dia bersembunyi di tempat gelap. Malam cepat sekali berlalu. Menjelang terang tanah, di jalan mulai muncul orang-orang yang gempar melihat kepala orang di atas tiang lampu jalan. Chu Jiang juga keluar dan berjalan mondar-mandir. Kini makin lama makin banyak orang berkerumun untuk menyaksikan peristiwa itu. Mula-mula mereka hiruk pikuk menduga-duga siapa kepala dari wanita secantik itu. Bagi kaum persilatan, peristiwa itu tidak mengherankan tetapi bagi kaum awam, sudah tentu mereka menganggap hal itu sebagai sesuatu yang menggemparkan. Sekonyong-konyong sesosok tubuh melayang ke udara, melampaui tiang lampu dan pada lain kejap orang itu pun sudah lenyap. Cepat sekali gerakannya sehingga orang-orang tak sempat untuk berteriak. Saat itu Chu Jiang berada pada jarak lima-enam tombak dari tiang lentera tetapi dia juga tak mampu melihat siapa bayangan orang itu. Cepat dia melesat, loncat ke atas wungan rumah dan mengejar. Lari orang itu memang cepat sekali. Dalam beberapa kejap dia sudah melampaui tembok kota, Chu Jiang pun segera tancap gas, mengejar keluar kota. Di luar kota, orang makin banyak. Ada yang mau masuk kota dan ada yang keluar dari kota. Chu Jiang gemas sekali. Dia mengingat-ingat perawakan, pakaian dan gerak-gerik orang itu. Kemudian dia berhenti di tepi jalan sambil memperhatikan setiap pejalan yang lewat. Sampai setengah jam menunggu, ia merasa kecewa. Dia tak melihat seorang yang menimbulkan kecurigaan. Akhirnya ia memutuskan, lebih baik tak melanjutkan pengejaran yang sia-sia itu. Teringat akan waktu perjanjiannya dengan Ang Nyo Chu, ia harus lekas-lekas menuju ke Taipei San soal jalanan, ia sih kenal. Tetapi ia tak tahu berapa lama ia dapat kembali dari gunung itu. Ia bergegas mencari tempat yang sepi untuk berganti pakaian, menyamar sebagai seorang pemuda desa. Dengan begitu, dia tentu tak banyak menimbulkan perhatian orang. Setelah melintasi sungai Hon Chui, dia lalu mengarahkan perjalanan ke timur laut. Dalam beberapa waktu dia sudah mencapai seratusan li. Menjelang tengah hari, tiba di sebuah kota kecil. Setelah berhenti makan dan membeli bekal rangsum kering, ia melanjutkan perjalanan lagi. Petang hari dia bermalam di tempat seorang penduduk desa. Keesokan harinya dia berangkat dan sorenya dia sudah berada di daerah gunung Taihang San. Dia hanya menentukan arah tetapi tak mau mengambil jalan di gunung. Dengan begitu memang dia banyak menghemat waktu. Tetapi untuk memotong jalan naik bukit turun lembah, jika tidak memiliki kepandaian silat yang tinggi, tentu sukar. Pada saat bintang-bintang muncul di angkasa, dia mendaki sebuah puncak, mencari tempat yang bersih dan duduk menikmati bekal makanannya. Puncak gunung yang jauh di sebelah muka, mengunduk hitam seperti raksasa. Kukuk burung hantu dan lolong serigala, menimbulkan suasana seram. Tetapi cuci yang seorang pemuda yang bernyali besar. Dia tak gentar. Beberapa saat kemudian terdengar letupan-letupan keras macam petir. Datangnya dari puncak jauh di sebelah muka. Dia terkejut dan heran. Malam itu bintang bergemerlapan di angkasa, langit tak mendung tetapi mengapa terdengar suara petir? Tiba-tiba suara letupan petir itu terdengar lagi. Dia makin heran di malam yang terang terdengar petir, sungguh aneh. Lebih aneh lagi ketika ia memperhatikan bahwa walaupun ia dengar suaranya tetapi dia tak melihat pancaran sinar petir. Pada waktu terdengar bunyi petir yang ketiga kalinya, cuci yang tak dapat menahan keinginan taunya lagi. Serentak ia lari menuju ke tempat itu. Puncak itu hampir boleh dikata gundul. Hanya ditumbuhi beberapa batang pohon syong saja. Rumput dan semak-semak tak ada sama sekali. Cu jiang berdiri di atas sebuah batu yang tinggi. Ia memandang kesegenap penjuru tetapi tak melihat barang sesuatu yang menimbulkan keheranan. Bu MMM tanda seru. Ledakan keras terdengar, dekat sekali dari tempat cuci yang berdiri sehingga pemuda itu melonjak kaget. Menyusur pandang ke arah asal suara itu, kejutnya bukan kepalang. Di bawah dua pohon syong yang saling berhadapan, tampak duduk seorang lelaki dan seorang wanita. Mereka terpisah pada jarak dua tombak. Keduanya saling menjulurkan telapak tangan ke muka. Jelas mereka sedang melakukan pertempuran mengadu tenaga dalam. Tetapi dengan ilmu apakah yang mereka pancarkan itu sehingga dapat menimbulkan daya tenaga yang sedemikian dahsyatnya. Siapakah mereka? Mengapa mereka mengadu ilmu kepandayan pada saat tengah malam buta dan di tempat pegunungan yang sunyi senyap? Ketika memandang dengan seksama, cuci yang dapatkan bahwa kedua insan itu sudah sama-sama berambut putih. Yang lelaki bertubuh kurus, sepasang matanya cekung ke dalam, dahi penuh keriput. Pada saat cuci yang masih melekatkan pandang, tiba-tiba lelaki tua itu menarik kedua tangannya dan berseru. Nenek tua, ada orang yang melanggar larangan. Nenek tua itu pun menarik pulang tangannya lalu berseru dengan nada dingin, seorang lelaki desa. Cuci yang terkejut. Kiranya mereka sudah mengetahui kedatangannya. Tetapi apa maksud mereka mengatakan kalau dia melanggar larangan itu? Kakek tua mendengus. Nenek tua, jangan membuang waktu, bereskan lalu kita menyelesaikan urusan yang penting serunya. Nenek itu mengangkat muka memandang cuci yang dengan macu berapi-api, serunya. Budak kecil, kemari engkau cuci yang loncat turun dan pelahan-lahan menghampiri kira-kira terpisah satu tombak dari tempat mereka, dia berhenti. Budak kecil, penggalah kepalamu sendiri agar tidak merepotkan aku. Tiba-tiba nenek tua itu berseru. Bukan kepalang kejut cuci yang suruh aku bunuh diri sendiri serunya. Mengapa engkau berani melanggar larangan? Melanggar larangan? Larangan apa? Apa engkau tak membuka lebar-lebar matamu cuci yang terkesiap lalu mengeliarkan pandang ke sekeliling? Saat itu, baru dia melihat pada gundukan batu yang terpisah beberapa tombak jauhnya, tertancap sebatang panji berbentuk segitiga dan berlukiskan sebuah tengkorak putih. Seram tampaknya. Tiba-tiba cuci yang teringat akan cerita dalam dunia persilatan tentang sepasang iblis besar. Seketika menggigilah hatinya. Apakah kalian ini pekut song siang kakek tua itu tertawa keras? Ho, budak, kiranya engkau juga tahu kebesaran nama dari kami berdua suami-istri. Cerita dunia persilatan mengenai sepasang suami-istri iblis itu, memang menyeramkan. Mereka gemar membunuh dan setiap membunuh tentu takkan membiarkan mayatnya utuh. Tanda pengenal mereka adalah sebatang panji tengkorak. Setiap orang berjumpa dengan panji itu, jangan harap dapat hidup. Tetapi ada keistimewaan juga. Orang yang melihat panji itu terus melarikan diri, sepasang suami-istri iblis itu tak mau mengejar. Sudah berpuluh tahun sepasang iblis itu tak muncul dalam dunia persilatan. Kabarnya, mereka sudah dibasmi oleh pendekar dan golongan putih. Tetapi ternyata mereka masih sedar bugar dan berada di gunung yang sepi itu. Budak kecil, aku tak punya waktu melayani engkau. Lekas bereskan dirimu teriak nenek tengkorak. Cujang menyahut sinis. Tetapi aku masih senang hidup. Bagaimana? Budak, suruh engkau bunuh diri. Sudah suatu kemurahan besar bagaimu. Kalau sampai aku turun tangan, mayatmu tentu berantakan. Tetapi aku tak minta kemurahan. Begitu jawab Cujang dengan masih bersikap dingin. Hih, malam ini baru yang pertama dalam sepanjang hidupku. Ada orang berani bicara begitu kepada kami berdua suami-istri. Aku pun juga baru pertama kali ini disuruh orang supaya bunuh diri. Sahut Cujang. Engkau benar-benar tak tahu diri. Kakek tua, bagaimana akan mengurusnya? Kakek tengkorak bertepuk tangan, serunya, ada. Mengapa tak menjadikan dia benda percobaan diri ilmu pukulan Ngo Lui Chiang? Oh, bagus sekali, sambut nenek tengkorak dengan gembira. Diam-diam Cujang menimang. Kiranya saat itu kedua suami-istri iblis sedang melatih Ngo Lui Chiang atau pukulan halilintar itulah sebabnya tadi ia mendengar beberapa letusan seperti petir. Ilmu pukulan sakti itu sudah lama hilang dari dunia persilatan. Entah dari mana sepasang suami-istri iblis itu dapat menemukan pelajaran ilmu sakti itu. Diam-diam Cujang pun teringat bahwa ada sebuah pukulan dalam kitab Giyokah Kim Keng yang belum sempat ia gunakan. Ilmu pukulan itu dinamakan Mokya Chiang atau pukulan angin pusing. Entah bagaimana kalau ilmu pukulan itu diadu dengan pukulan Ngo Lui Chiang. Kebetulan sekali, pikir Cujang. Mereka hendak mencoba ilmu pukulan yang sedang dilatih, aku pun juga demikian. Maka dengan tenang-tenang dia berseru, apakah kalian hendak mengadu pukulan dengan aku? Nenek Tengkorak tertawa mengikik. Benar, pukulan Ngo Lui Chiang itu dapat membuat alat pekakas dalam dada orang pecah berantakan tetapi tubuhnya tak kurang suatu apa. Sejak dilatih belum pernah dicobakan pada orang. Budak, sungguh kebetulan sekali engkau datang kemari. Cujang balas tertawa dingin. Oh, itu sungguh kebetulan sekali. Aku pun juga berlatih sebuah ilmu pukulan. Lawan yang menerima pukulan itu, apabila dia makin tinggi kepandainya, perbawa pukulanku itu akan makin hebat. Sungguh beruntung sekali malam ini aku dapat berjumpa dengan kalian berdua untuk mencoba ilmu baruku itu. Sepasang suami istri iblis itu terkesiap. Mereka tak tahu apakah kata-kata pemuda desa itu sesungguhnya ataukah hanya berolok-olok saja. Tetapi menilik sikap cujiang yang begitu tenang mereka menduga tentulah pemuda itu memang berisi. Kakek tengkorak tertawa mengekeh. Nenek, apakah di dunia terdapat kebetulan yang begitu aneh? Kakek, nasib kita berdua sungguh sial, tiba-tiba nenek tengkorak berseru. Apa maksud itu? Coba engkau ingat-ingat, apakah selama ini terdapat orang yang berani bicara begitu terhadap kita? Rasanya tak ada. Tetapi agaknya sekarang ada, nenek. Apakah budak itu gila tampaknya tidak? Kalau begitu tergolong anak kambing yang baru lahir. Bukan, dia tak layak sebagai anak kambing, lebih tepat sebagai anak anjing. Ha, ha, setelah mencoba harus membelah dadanya untuk diperiksa, sayang, aku tak dapat melihat. Nenek tua istriku, akan ku ceritakan nanti kepadamu. Bagus, mari kita mencobanya. Kedua suami istri tua itu serempak berdiri. Ternyata tubuh mereka lebih tinggi dari ukuran orang biasa. Belum turun tangan, orang tentu sudah ketakutan setengah mati melihat perwujudan mereka yang menyeramkan. Chu Ji yang segera menghimpun segenap tenaga dalam kelengannya diam-diam. Ia merasa gelisah karena belum merasa yakin, mampukah pukulannya nanti menyambut pukulan dari kedua suami istri iblis itu. Pekong Song Sian, merupakan dua momak yang menggetarkan nyali setiap orang persilatan pada masa berpuluh tahun yang lampau. Nenek, siap? Ya, eh, budak itu sama sekali tak takut, aku tak dapat melihat. Hektometer, memang aneh. Mulailah seru nenek pengkorak. Ya, mari, sahut kakek pengkorak. Dan kedua suami istri iblis itu lalu menghantam dari dua arah pada Chu Ji yang. Saat itu Chu Ji yang pun serentak menyongsong dengan ilmu pukulan Mokya Chi yang yang belum pernah digunakan. Bumum. Terdengar ledakan sedasyat gunung rubuh. Batu karang pecah bertebaran, dahan-dahan pohon siong berhamburan. Sampai mirip gempa yang terjadi di sekeliling tempat itu batu reda. Sepasang suami istri iblis itu mundur sampai dua meter dari tempatnya semula. Tubuh Chu Ji yang berguncang-guncang mau rubuh. Darah bergolak keras, matanya berkunang-kunang diam-diam ia bersyukur dalam hati karena dapat menyambut pukulan Ngo Lui Chi yang yang dilepas kedua suami istri iblis itu. Menurut penilaian sebenarnya kedua suami istri Perkut Song Sian kalah setingkat. Kejut Nenek Tengkorak itu bukan kepalang sehingga matanya mendelik dan mulut melongo. Nenek, bagaimanakah ini seru kakek Tengkorak? Kita kalah. Apa? Kalah? Benar. Bagaimana mungkin terjadi? Kakek, apakah engkau tak merasakan? Kelopak matu kakek Tengkorak yang cekung ke dalam nampak berkernyutan beberapa kali. Lama baru dia membuka mulut. Ah, tak kira kalau Pak Kut Song Sian hari ini jatuh di tangan seorang anak muda. Tiba-tiba Nenek Tengkorak itu deliki matu dengan buas. Sambil melangkah maju dia membentak. Budak, beritahukan namamu. Seorang kerucuk, tak pantas menyebut namanya Sahut Cujiang. Kecongkakanmu memang boleh sekali, ah jangan memuji. Nenek itu berpaling ke arah suaminya. Kakek, jangan melanggar peraturan kita, serunya. Nenek, jangan melanjutkan latihan ngkelui Chiang lagi. Seru kakek Tengkorak. Kenapa? Karena terhadap seorang budak kecil saja kita tak mampu merubuhkan. Kakek, jangan putus asa. Peristiwa ini hanya secara kebetulan saja. Lalu bagaimana maksudmu lenyapkan dia? Oh, terserah kepadamu. Nenek Tengkorak kebaskan kedua lengan bajunya dan segulung kabut putih segera berhamburan keluar. Cujiang gunakan tata langkah gonggong pohwat, berkisar tubuh berganti tempat. Tetapi ruang lingkup kabut itu luas sekali dan cepat sekali bertebaran. Mau tak mau hidung Cujiang terhisap bahwa mayat yang busuk diam-diam ia terkejut sekali. Nenek tua, bagaimana seru kakek Tengkorak? Kakek, dia, dia, bagaimana? Dia tak takut racun. Tidak mungkin. Dia juga manusia, tetapi buktinya dia tak kena apa-apa. Kakek Tengkorak menggigil dan berseru dengan ada gemetar. Apakah dia sudah menguasai ilmu kebalkin kongput ho'ai? Wajah yang bengis dari nenek itu pun lenyap seketika berganti dengan kejut ketakutan. Mungkin saja, serunya gemetar. Kuharap kalian berdua jangan suka membunuh orang lagi. Jika tetap melakukan perbuatan begitu, hukum karma tak mungkin kalian hindari lagi, seru Cujiang dengan tandas. Budak, apakah engkau datang dari luar daerah kakek Tengkorak? Terpaksa bertanya. Bagaimana dapat diketahui? Dalam dunia persilatan di Tionggoan tak terdapat kojiu seperti engkau. Salah sahut cujiang tokoh yang lebih sakti dari diriku banyak sekali di Tionggoan, hanya Anda belum pernah bertemu saja. Ngaco. Menurut omonganmu, dengan begitu pakong song siang itu tak berharga lagi dalam dunia persilatan. Bukan begitu artinya. Kakek Tengkorak tak dapat menjawab tiba-tiba nenek Tengkorak menampar dahinya sendiri dan berseru tegang. Kakek, dahulu kita pernah belajar ilmu apa itu, sekarang aku mendapat akal. Akal bulu sapa uh? Bagaimana kalau kita serahkan urusan kita itu kepada engkau kecil ini? Terima kasih telah menonton!